Hi, welcome back to my channel. Kali ini gue mau bikin dark vampy makeup look Karena seminggu kemarin banyak banget yang request buat look ini di snapchat Basically this is gonna be like a very dark eye and lip So that's exactly what I'm gonna do. I hope you like it. Let's get started Alisnya udah jadi. Gue pake Maybelline Fashion Brow Cream Pencil yang warna abu-abu So we're just gonna move straight to the eyes. Gue mau pake primer. Ini dari Lorac Behind The Scenes Eye Primer Gue dapet ini dari paletnya yang Lorac Pro Gue taro di seluruh kelopak, atas sama bawah Buat eyeshadow-nya gue mau pake ini dari Makeup Geek namanya Bitten Gue suka banget warna ini. So I'm gonna fly this all over the lid Gue taro di seluruh kelopak sampe ke crease-nya Dan bawahnya juga Terus di-blend ujung-ujungnya Sebenernya lo boleh pake warna apa aja yang lo mau, yang penting gelap Tapi karena gue suka banget warna cranberry, jadi gue bakal bikin mata dan bibirnya warna-warna cranberry Kayak gini, because I just love it Terus biar makin gelap lagi, gue mau pake warna coklat tua sama hitam ini Ini dari Makeup Forever Artist Shadow Jadi hitam sama coklatnya gue campur dan gue taro di bagian luarnya aja Sama bawahnya juga Dan disambungin ujungnya And then we're gonna blend it Bagian luar-luarnya aja, ujung-ujungnya Gak usah di-blend terlalu banyak Yang penting dia udah agak blur aja Kalau kurang gelap, lo tambahin lagi Di tempat yang sama Dan di-blend lagi tentunya Terus pake blending brush yang pertama tadi Yang agak gedean, di-blend lagi luarnya semuanya Dan gue mau ambil warna hitam matte lagi Pake brush yang super tipis Ini gue taro di bagian luar matanya Atas sama bawah Terus gue mau bikin winged liner Gue pake gel linernya Silky Girl yang warna hitam Terus gue kasih di bawah matanya juga Dikit aja Sama waterlinenya Atas sama bawah Terus mascara Sigma High Caliber Lash Terus buat bulu mata gue pake dari Victoria Eyelashes Yang namanya Paris Sama lamp dari Silver Swan Lash Nanti semuanya gue taro di description box Instagramnya Dan segitu dulu buat matanya Sekarang gue mau ngejain mata satunya And then I'll be back So we get something like this Sekarang gue mau ke foundation Ini dari makeover yang Amber Rose Gue taro di seluruh muka Terus di-blend Terus concealer Maybelline Fit Me Bawah mata, sekitar hidung, sekitar bibir Terus di-blend lagi Buat bedak gue pake dari Silky Girl Buat nge-set concealernya aja Yang di bawah mata Karena kulit gue kering banget Jadi gue gak suka pake bedak banyak-banyak Nanti makin kering lagi Bronzer gue pake Sephora Sandisk Bronzer Yang segede muka gue ini Di sekitar dahi Di tulang pipi Buat mengganti blush on Karena seperti yang udah sering banget gue bilang Gue emang gak suka pake blush on Terus gue taro di atas hidung juga Sama sisanya gue bawa di seluruh muka Buat contouring gue pake NYX Powder Blush Yang warna taupe Di bawah tulang pipi Sekitar dahi Sama rahang Dan buat hidung sedikit Highlighternya Mary Lou dari The Balm Pas di tulang pipi Sama hidung Sama atas bibir Terakhir buat bibirnya Gue mau pake warna gelap juga Pertama gue mau pake lip liner dulu Ini dari Oriflame Wonder Color Lip Liner Yang warna Dark Plum Buat ngebatesin bibirnya aja Gue gak tau ya Lip liner ini masih ada apa gak Karena gue udah punya ini lama banget Terus abis itu gue mau pake Australis Velour Lips Matte Lip Cream Yang namanya Budapest So we get something like this This is the finished look Ini bukan sesuatu yang bakal gue pake keluar Tapi kalo buat foto Buat Instagram I think this is awesome Tapi gue suka banget Ngeliat look kayak gini Di orang lain I think it's so beautiful So just try it out See if you like it Dan kalo emang lo suka Ayo pake aja Because I'm sure it's gonna look awesome Dan again lo bisa ganti warnanya Mungkin lo bisa pake Smoky eye warna coklat tua Terus lipsticknya juga warna coklat tua I think that would be awesome as well So it's completely up to you Just play around with it Cobain aja berbagai macam Jenis makeup yang beda-beda Karena menurut gue Kalo gak lo coba Lo gak bakal tau Mana yang paling lo suka Dan mana yang paling cocok menurut lo And it's really fun to create So yeah So that is it I hope you like it Thank you so so much for watching And I'll see you guys in my next video Bye Mmm 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 Mmm